5 Jenis Ikan Laut Yang Tidak Boleh Dimakan Penderita Diabetes Yang pertama, King Mackerel Ikan King Mackerel adalah spesies Mackerel yang bermigrasi di samudera Atlantik bagian Barat dan Teluk Meksiko, ditemukan di hampir pesisir seluruh dunia. King Mackerel menjadi salah satu ikan yang paling berbahaya untuk dikonsumsi. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, FDA, menuliskan, ikan ini mengandung merkuri tingkat tinggi yang berbahaya bagi otak dan sistem saraf. Yang kedua, Todak Ikan Todak atau juga disebut Swordfish memiliki ciri khas rahang atas dan moncong yang memanjang menyerupai pedang pipih, berukuran cukup besar dengan daging yang banyak dan lezat, kebanyakan ikan ini mengandung merkuri yang cukup tinggi. Bahkan, kandungan merkuri pada ikan Todak jauh lebih tinggi dibanding ikan lainnya, oleh karena itu, sebaiknya hindari konsumsi ikan ini, terutama bagi penderita diabetes. Yang ketiga, Hiu FDA mengungkapkan, daging ikan hiu mengandung logam beracun seperti merkuri dalam kadar yang jauh melebihi batas, kandungan merkuri yang tinggi ini dapat memicu berbagai penyakit, seperti penyakit kardiofaskular, merusak sistem saraf pusat, hingga menurunnya fungsi otak, terlebih, hiu merupakan puncak predator dalam rantai makanan yang memakan ikan makerel dan berbagai organisme laut lainnya. Yang keempat, Marlin Sama seperti Hiu, Marlin menjadi salah satu ikan yang berada di puncak rantai makanan di lautan, tak heran, seperti dikutip The Healthy, potensi kadar racun termasuk merkuri di dalam tubuhnya cenderung lebih tinggi dari ikan lain. Yang kelima, tuna mata besar Ikan yang perlu dibatasi oleh penderita diabetes selanjutnya adalah big eye tuna atau ikan tuna mata besar, pembatasan konsumsi masih disebabkan potensi kandungan merkurinya yang tinggi dan dapat berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, tak terlalu sering makan ikan tuna juga membantu mencegah asupan garam, yang dapat menyebabkan resistensi insulin. Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe semoga bermanfaat dan salam sehat.